Ini adalah segmen terakhir dalam spesial dialog kali ini, saya kembali lagi ke Mas Fawzan. Mas Fawzan, kalau bisa digambarkan sebenarnya berapa sih ketimpangan antara produksi atau nilai produksi film dengan kemudian kerugian yang didapat ketika film ini tidak ditonton secara legal? Dulu itu, pokoknya rata-rata film Indonesia itu 5-20 miliar kan satu per satu film biaya produksinya. Sebenarnya sebagian besar itu bisa direkup dari bioskop. Tapi karena nanti juga akan ada bajakannya atau akan ini, orang ke bioskop tidak terlalu banyak. Kemudian kita tidak ada secondary income dari DVD atau misalnya video on demand. Yang paling sering dibajak biasanya film-film apa? Film-film box office yang anggota kita itu seperti Dread 1, Dread 2, kemudian Laskar Pelangi, Catatan Seaboy, dan beberapa film lain. Modus Anomali, seperti itu. Apakah kemudian ketika kalau website-website ini diblokir, menurut Anda orang akan kemudian otomatis pergi ke bioskop dan menonton filmnya? Itu tantangan lainnya, itu beda lagi. Yang penting sekarang untuk hak ciptanya kita tegakkan dulu ininya dengan aturan ini. Terima kasih buat Kominfo dan Didian Haki untuk kita sama-sama untuk melakukan ini. Oke, baik. Pak Ramli mungkin closing statement? Closing statement saya, saya ingin mengatakan bahwa salah besar ketika orang mengatakan kita menegakkan hak cipta ini untuk melindungi asing. Oh, oke. Karena sebetulnya kreator dalam negeri ini sudah sangat banyak dan sangat dirugikan dengan tindakan-tindakan bajakan ini. Oleh karena itu, pesan saya kepada masyarakat, jangan membajak hargai para kreator kita. Oke, mudah-mudahan itu bisa didengar oleh para pembajak-pembajak itu. Pak Ismail, terakhir. Kata kunci saya adalah media literasi. Oke. Bagaimana masyarakat di dalam menggunakan media, terutama media internet itu memiliki pengetahuan yang cukup dan baik. Bahwa setiap membuka internet, lihat dulu apakah itu melakukan termasuk pelanggaran atau tidak. Nah, ini peran orang tua sangat penting sekali. Oke. Seberapa optimis, Pak, ini kemudian kita bisa menciptakan generasi yang sadar akan menghargai hak intelektual orang lain? Dengan adanya kerjasama yang luar biasa ini, kita sangat optimis bahwa ke depan masyarakat Indonesia akan lebih sadar untuk menghargai hak cipta. Oke, baik. Terima kasih Pak Ismail, Pak Ramli, dan juga Mas Fauzan untuk waktunya. Dan pemirsa, demikianlah spesial dialog kali ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Tasya Ludmila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.